Jadi di dalam buku ini memang tentang proses perjalanan saya hingga dari kecil hingga sampai jadi juara olimpiade. Terus juga, dan ada nilai-nilai yang memang saya ingin bagikan di sini. Ada empat nilai, yaitu clarity to vision, di mana saya dari kecil sudah tahu saya ingin jadi apa, juara apa, dan pensiun di umur berapa. Itu sudah kayak ngelotok dalam diri saya. Dan kalau ada clarity to vision, kalau tidak ada, dan yang kedua adalah komitmen and grit. Jadi komitmen itu di mana saya harus ketika saya tahu, saya belajar proses pendewasan juga ya. Ketika saya tahu bahwa saya sudah ada visi, saya juga harus ada komitmen untuk menjalani semua ini. Dan yang poin ketiga adalah support system. Support system di mana kalau tidak ada orang-orang sekitar, suami saya, ibu saya, bang Okto, atau lainnya, semuanya, tukang masak, tukang cuci, dan sebagainya. Itu yang tidak akan ada saya pada hari ini. Dan yang keempat itu unseen hands. Di mana pasti mbak-mbak dan mas-mas ini tidak pernah menyangka, kan saya jadi juara olimpiade. Jadi saya pun tidak menyangka, jadi itu ada pertolongan tangan Tuhan yang membuat saya jadi bisa jadi juara olimpiade. Jadi pesan ini yang ingin saya bagikan bahwa ketika semuanya telah berjalan, pasti ada sesuatu, tangan-tangan yang tak terlihat, atau bisa tak bisa masuk, tangan Tuhan yang menolongin kita untuk bisa hidup dalam kepastian dan bisa menembus garis batas dalam kehidupan. Tapi itu untuk pilihan judul menembus garis batas itu ada alasan-alasan yang terlihat di balik pilihan judul menembus garis batas tadi. Iya, jadi sempat kepikiran apa ya, yang judul yang baik, terus ada kepikiran ketika baca lagi kan juga disini ada orang yang pengen kasih kredit juga buat mas Eko dan mas Budi yang selama 2-3 tahun ini tuh bener-bener kita, mereka dengan hati juga tanpa, mereka suka rela juga, carati juga, jadi mereka bener-bener menulis buku ini dengan sungguh-sungguh gitu. Mempersiapkan buku ini dengan sungguh-sungguh dan ketika saya melihat dan membaca kembali bahwa kehidupan saya nih tentang memang banyak batasan-batasan yang dalam diri saya yang pada akhirnya saya dimampukan untuk bisa melewati batasan itu. Yang seperti ini tadi saya udah jelasin di press conference yang lebih jelas ya, bahwa saya banyak cedera, saya dari Manado, kenapa ganda putri sih gitu, kenapa nggak tunggal putri atau ganda campuran, terus juga di mana saya juga diskualifikasi dari Olimpiade London 2012, banyak hal-hal yang sangat membatasi diri saya, tapi bisa pada akhirnya bisa menerobos itu dan bisa menembus garis-garis batasan dalam kehidupan saya. Pemajami itu yang ingin disampaikan juga untuk pembaca berarti agripsi itu. Betul, iya. Iya, dari 2021 Desember, itu jadi waktu habis jaruh Olimpiade memang ada beberapa, ada bukan ada beberapa PH ya, Produksi House, Produksi House yang memang mau mengangkat cerita saya dan kan itu berupa film, berupa movie waktu itu, tapi setelah kita pikirkan kayaknya jangan dulu deh, jangan movie dulu, karena kita belum ada blueprintnya dan sebagainya, dan nggak pengen juga ini hanya sebagai one time event doang, tapi pada akhirnya kenapa buku, karena kita pengen berkontribusi lebih banyak lagi setelah juara Olimpiade gitu, sampai bahkan ya target kita Indonesia generasi-generasi tahun 2045, bahkan anak kami sendiri gitu, yang memang pengen punya nilai-nilai yang bisa di belajar dari cerita ini, dari movement ini sih, Mbak. Waktu itu udah jadi, ada nggak sih mungkin ngasepan-ngasepan dari kamu dalam penulisan, ah kayaknya kurang ini nih? Justru saya, iya saya dan suami saya, jadi cuman ghostwriter, tapi dalam penulisan, dalam ini draftnya sampai tujuh kali ulang gitu ya, enam atau tujuh kali ya draftnya, enam ya, enam kali, tujuh kali, jadi kami baca lagi, baca lagi, terus pengennya kayak gini dan sebagainya, meeting demi meeting, revisi demi revisi, itu capek banget ya ternyata, makanya saya apresiasi sih sama para editor di sini, jadi itu yang memang pengen banget, sampai si Mas Eko, penulisnya bilang, gila Grace, gue baru kali ini melihat, melihat seorang yang ditulis biografi, sampai sedetail ini, kalian benar-benar tahu apa yang kalian mau gitu, dalam penulisan ini, jadi ya mereka hanya menulis, tapi hati semua pikiran itu dari kita, dari saya, terutama yang punya buku gitu. Grace, ini kan momennya, mepas nih mau olimpi ada Paris 2024 juga nih, Grace, sebagai juara olimpi ada Tokyo gitu kan, mungkin gimana melihat peluang, peluangis kita di Paris nanti nih, mungkin dari, ya, momennya kan pas nih. Pas ya, jadi karena ada momen itu, jadi launching event ini, justru, menyesuaikan, bukan hanya menyesuaikan, tapi ada beberapa pertimbangan, hingga pada akhir, bagus banget juga nih, buat adik-adik, teman-teman yang mau mengikuti olimpiade, untuk mempunyai spirit yang sama. Siapa tahu dari, dari, dari movement ini, dari menembus garis batas ini, buku menembus grace ini, mereka bisa ada sesuatu take away, yang, wah, gue juga pengen, gue harus berusaha yang baik, gue, siapa tahu, gue harus berdoa, gue harus ini dan lain-lain, sehingga pada saat nanti di olimpiade, itu jadi, transfer spirit ya, siapa tahu juga mereka bisa baca, dan lain sebagainya, itu yang gerak, apa sih, semangat itu yang saya ingin, sampaikan kepada, teman-teman dan adik-adik saya, gitu. Udah lolos mereka, dan, inilah saatnya, menurut saya, ketika udah masuk di olimpiade, gak usah pikir yang lain, all out, karena siapa tahu, siapa tahu, kita nih, saya mengenai, saya, 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 ini ya, atau siapa tahu, teman-teman, atlet yang berangkat ini, benar-benar bisa jadi semuanya, bisa jadi olimpiade, tapi, juara olimpiade, gitu, jadi, persiapkan dirinya dengan, yang terbaik, untuk itu, ya, sangat, saya optimis, saya gak bisa bilang, sangat juga, tapi, saya cukup optimis, dengan, apa yang terjadi, pada, untuk olahraga Indonesia, pada saat ini, itu mas, menurut mas, gimana sekarang, perkembangannya, menurut mas, menurut mas, gimana, saya juga, berperluang yang sama, apalagi saya, orang yang lebih dekat ya, jadi, adalah cukup optimis, dengan teman-teman, di, nanti di olimpiade, terutama dari bulu tangkis juga, jadi, ya, semoga, sekarang saya gak bisa bilang, ini, karena, saya di luar nih, saya hanya bisa berharap, dan berdoa, yang terbaik gitu, gitu pas, Halo semuanya, selamat siap. Halo semuanya, yang satu ini, sebenarnya, saya mau bilang, mentalitas, setiap, misalnya, samanya guru, para orang tua, dan tadi, namanya, sebuah, sembahkan, dan ini adalah salah, terima kasih. Terima kasih.